Temui Jokowi, Ketum PBNU sebut tak bahas politik. Ketua Umum Pengurus Besar Nuyahya Kolil Stakuf menegaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin tanggal 4 September tahun 2023 malam tak membahas soal politik. Menurut dia, dalam pertemuan tersebut hanya ada guyonan candaan untuk menghibur Jokowi. Politik, enggak ada sama sekali. Saya cuma buton cerita kiai-kiai lucu-lucu agar beliau agak inilah, seharian ini kan capai 13 meeting hari ini dengan berbagai tokoh internasional. Saya cuma guton-guton aja tadi. Sebagian besar sebetulnya guton, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Jokowi ini, Gus Yahya mengaku memberikan undangan kepada Presiden untuk membuka Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama. Acara tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 18 September mendatang. Memang keperluan PBNU juga sangat mendesak terkait pembukaan Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Yang pembukaannya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 18 September. Tadi saya mengantarkan surat permohonan untuk Bapak Presiden untuk membuka Munas dan Konbesnu, ujar dia. Menurutnya, Presiden pun bersedia untuk menghadiri acara pembukaan Munas Alim Ulama yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Alhamid, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.